SAFDAH TV Cara mengambilnya orang Nasrani, orang Yahudi itu menjadikan pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana? Ada sebuah riwayat, Pak. Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi. Tadinya dia orang Nasrani, kemudian masuk Islam. Ketika Allah turunkan ayat tadi, Pak. Surat apa tadi? Surat At-Tawbah. Ittakhadu ahbarahum warubanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Apa kata Adi, Pak? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami dulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada para pendeta. Kami dulu tidak pernah beribadah kepada para pendeta. Apa kata Rasulullah? Dengerin, Pak. Supaya kita paham betul. Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Dan ketika pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya. Apa kata Adi? Betul. Kata Rasulullah, Pak. Batilka ibadah tuhum. Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Ngikutin apa kata pendeta? Dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, termasuk beribadah kepada pendeta, Pak. Sama halnya, misalnya kalau ada seorang Kiai yang mengatakan, arak halal, tidak apa-apa. Terus diikuti sama pengikut-pengikutnya, berarti dia sudah menjadikan Kiai ini sebagai tandingan selain Allah. Karena yang berhak mengharamkan, menghalalkan hanya Allah. Kalau sudah jelas Allah haramkan, atau dia mengatakan halal, tidak apa-apa. Negara Kiai yang mengomong halal, pengikut-pengikutnya menganggap, oh halal. Kiai itu wali, tidak mungkin salah. Berarti ini orang sudah menjadikan para wali atau para Kiai atau para ajangan sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami itu baik-baik, Mas. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah tegas dalam ayat ini mengatakan apa? Wala yattakhiza ba'buna ba'ban arba'ban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Dijelaskan maknanya oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ya tadi. Makanya apa? Ketaatan kita kepada ulama tidak boleh sama dengan ketaatan kita kepada Allah dan? Rasul tidak boleh. Siapa yang punya keyakinan bahwa taat kepada ulama itu mutlak, maka dia sudah menjadikan tandingan selain? Allah. Termasuk beribadah itu adalah ketaatan. Demikian pula, menghalalkan dan mengharamkan. Itu adalah hak milik Allah saja. Ada pun Kiai ulama, boleh mengharamkan kalau ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Boleh menghalalkan kalau memang jelas ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pun kalau sudah jelas Allah halalkan, kemudian diharamkan sama seorang. yang mengaku-ngaku dirinya Kiai atau ulama, tidak boleh diikuti itu. Siapa yang punya keyakinan, bahwa Kiai boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah berbuat syirik. Dia sudah mengambil tandingan selain Allah. Selamat menikmati.